Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, terima kasih yang masih bersama kami dan terima kasih juga yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui Instagram kami at Cahaya Hati Indonesia ya. Dan baik, kita sudah pilihkan beberapa pertanyaan namun sebelumnya Ali ingin kasih kesempatan buat yang ada di masjid untuk bertanya terlebih dahulu. Umi ada yang ingin dipertanyakan? Silahkan, oh ya baik, kepada guru kita Ustaz Subki Al-Buhri ya. Silahkan namanya, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga Dewi dari Majlis Taklim Umahat Musalah Al-Azam Telaga Murni Cibitung. Saya bertanya kepada Bapak Ustaz Subki. Begini Pak Ustaz, yang kita tahu hasil judi itu kan haram. Bagaimana jika orang yang kita kasih hasil judi itu tidak tahu? Dan bagaimana cara menyingkapi apabila orang itu sudah lebih dulu memakan uang hasil judi itu? Nah mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan guruku. Ya ini musimnya pertanyaan dipertanyakan kepada guru kita. K.H. Aswan Faisal bin Ismail Modal ya. Jadi pertanyaan yang tadi, kalau orang nerima uang, dia enggak tahu bahwa uang itu dari judi. Ya namanya orang enggak tahu, enggak masalah dia mau makan udah habis. Ya dia enggak ada dosanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kemudian dia tahu. Ya ibu dikasih duit, langsung dibeli nasi kebuli. Wah kambingnya paha semua. Makan? Ditanya. Dari siapa? Dari Fulan. Oh ya emang dia tuh dermawan banget abis menang lotre kemarin. Kalau kemudian tahu. Wah abis menang lotre nih. Masih dalam keadaan seperti itu ya. Ya dia bisa kemudian menghindari. Atau duitnya itu, kalau dia enggak mau makan ya dia bagiin aja sama orang. Yang misalnya bukan untuk dikonsumsi atau bukan untuk dimakan. Atau taunya udah selesai. Seminggu kemudian dibilangin bahwa ente kemarin dapet. Wah dibeliin ini. Kalau dia mau dia bersih. Ya dia keluarkan lagi sejumlah yang dia tahu bahwa itu dari uang perjudian. Tapi kalau dia enggak tahu apa-apa enggak ada hukumnya. Ya. Orang enggak tahu. Ya. Ibu pernah sholat jamaah. Waktu itu misalnya bersama Rasulullah pada waktu jaman Nabi bermakmum. Nabi begitu salam baru ingat belum mandi. Junub. Makmum yang belakang sholat udah sah semua. Ya yang ngulang sholat itu adalah yang mengimami dalam keadaan junub. Karena salah satu syaratnya adalah dia harus bersih. Suci dari hal hadas gitu ya. Nah jadi dalam hal ini kalau dia enggak tahu ya enggak masalah. Tapi kita juga ngeliat orang ini memang kerjaannya cuma judi doang. Dia enggak punya penghasilan lain. Kecuali dari judi. Kita mesti khawatir tuh. Dibagi-bagi. Oh ini jangan-jangan dari duit yang diharamkan Allah. Tapi kalau seandainya dia punya bisnis lain. Punya usaha lain. Ya yang sesungguhnya. Dia itu punya penghasilan yang halal. Cuman sesekali dia suka ikut mancing. Mancing kalau dapet gurame yang ada pitanya. Dapet motor misalnya kan gitu. Itu enggak jadi bagian. Keseharian dia mencari rezekinya dari cara berjudi. Makanya kalau kita dibagi ya mungkin aja itu dari duit yang bukan dari duit judi. Tapi kalau jelas-jelas. Ini ikan dari mana? Eh gue menang judi. Wah itu jelas-jelas. Keharamannya ya karena al-halal ubayyin wal haram ubayyin. Yang halal udah jelas. Yang haram udah jelas. Emang diantara keduanya ada yang subhat. Yang subhat sebagusnya kita lebih baik menghindar. Karena kalau kita sudah menghindar dari yang subhat. Insya Allah kita terhindar dari yang haram. Paman wako afi subhat. Fakat wako afil haram. Siapa yang enggak hati-hati dalam perkara yang subhat. Na'udzubillah. Bisa jadi kita terjatuh ke dalam perkara yang haram. Jadi itu jawaban saya. Iya aduh. Mendingan hati-hati ya guru ya. Baik guru masih kita lanjutkan guru. Ini ada pertanyaan yang kedua. Oh masih. Kesediaannya ini terima kasih. Buat sahabat kita. Atuli underscore gia. Alizin bacain guru. Ustadz sekarang itu berjudi sudah modern. Oh judi modern ini caranya ya. Ya bisa lewat saham, trading, dan lain-lain. Nah pertanyaannya. Bagaimana jika keuntungan dari sebagian saham tersebut. Diberikan dan dibagikan kepada yang kurang mampu. Apa hukumnya? Iya baik. Ini memang ada hubungannya dengan yang tadi saya sampaikan. Pemirsa dimanapun anda berada. Yang pasti urusan makan. Urusan cari rezeki. Ini ada hubungannya dengan urusan ibadah. Iya. Kalau dari rezeki yang haram itu bisa jadi. Ibadah kita malah jadi males. Jadi susah. Tapi kalau rezekinya bersih. Insya Allah kita juga akan beramal dengan amalan yang bersih. Nah sepatutnya apalagi dengan cara-cara yang sekarang ya MUI sendiri Majlis Ulama ya saya baca ya misalnya dengan Porex itu ya itu harus kita perhatikan yang ada pengawas syariahnya. Atau yang syariah. Kan sekarang juga begitu banyak tuh ya. Mungkin kalau kita mau berhubungan dengan perbankan, dengan perekonomian. Kita cari yang syariah. Karena disana ada dewan syariahnya. Minimal kita dalam mencari ma'isah ini yang memang diharamkan tidak goror, tidak ada ma'isir, tidak ada ketidakjelasan, tidak ada perjudian dan tidak ada riba. Ya biasanya si dewan syariah ini akan mengawasi. Ya ini berlaku gak? Ini benar apa enggak? Ya kalau memang kemudian oh ini bisa ya ini boleh di dalam syariat. Ya karena kita juga harus hati-hati dan khawatir kalau-kalau wah ini jadinya money game ya. Kalau emang jelas-jelas kayak gitu kita patut menghindari. Nah kalau kemudian kita mau berbagi tadi kata Habib Ali dikatakan oh mendingan gue dong walaupun judi dan cari jalan dari jalan yang gak halal pun. Saya sedekahnya rajin. Banyak orang-orang yang senang sama saya. Nanti juga mungkin na'udzubillah bandar narkoba akan bilang gitu. Saya banyak memberikan manfaat. Karena keuntungannya saya bagikan juga kepada fukurah wal masyakin. Walatil bisul haqqa bil batil. Jangan kita campur yang hak dengan yang batil. Wallahualam. Terima kasih guruku. Ya udah udah jelas adanya yang hak jelas yang batil jelas. Jangan dibuat abu-abu ya Masya Allah ya. Dan kita lebih baik berhati-hati. Dan baik kita akan masuk untuk pertanyaan guru kita yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Aswan Fa'i. Namun yang pertama dari jamaah yang ada di masjid dulu yuk. Ah iya. Baik ummi silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya pada Pak Ustaz Aswan. Ustaz benar gak sih kalau semua umat muslim itu akan masuk surga. Walaupun sebenarnya sebelumnya nanti akan masuk ke neraka dulu untuk membersihkan dosa-dosanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silahkan guruku. Ini banyak jadi pertanyaan kita semua ini ya. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang bagus. Apakah semua umat Islam akan masuk surga walaupun ada yang dicuci di neraka. Ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kita adalah orang yang terbiasa ketika memasukkan baju bersih ke dalam lemari sebelumnya terkumpul di tempat yang kotor. Apa ibu termasuk orang yang masukin baju kotor ke tempat ke lemari yang bersih? Enggak kan? Jadi ada sebuah pemikiran dan analogi. Yang bersih dikumpulkan dengan yang bersih. Yang kotor dikumpulkan dengan yang kotor. Itu pun ada yang bisa dibersihkan atau ada yang tidak bisa dibersihkan. Ini perumpamaan. Artinya, kalau kita ingat kepada firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hari di sana. Itu seperti seribu tahun hitungan dunia. Begitu, Kiai. Dari sini ulama berpesan kepada kita. Usahakan kalian jangan mampir ke neraka. Walaupun cuma satu jam. Satu hari di sana. Seperti seribu tahun di dunia. Pemirsa yang hadir di tempat ini. Mungkin pernah punya pengalaman terkunci di kamar mandi. Tidak usah dua jam, tiga jam, setengah jam. Apalagi keluar tikus dari lubang pembuangan air. Ini neraka. Tetapi buat umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Buat mereka yang pernah mengucapkan La ilaha illallah daholal jannah. Kata baginda Nabi Besar Muhammad. Siapapun yang pernah mengucapkan La ilaha illallah. Masuk sorga. Tetapi. Kalau memang dia pernah berbuat durhaka kepada Allah. Dan tidak taat kepada Rasul. Maka boleh jadi dia mampir dulu ke neraka. Karena itu Bapak Ibu. Pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah. Dalam Quran juga diterangkan. Jaga dirimu. Jaga keluargamu dari api neraka. Untuk itu ulama berpesan juga kepada kita apa. Sering-seringlah engkau memohon kepada Allah. Perlindungan daripada siksa neraka. Allahumma ajirni minan nar. Minimal tujuh kali ba'dal maghrib. Atau ba'das subuh. Minimal tujuh kali. Kata Rasul. Minta dijauhkan dan dihindarkan daripada siksa neraka. Jadi buat yang sempat berdosa. Ya mampir dulu. Cuma husnudan saja kepada Allah. Insya Allah seluruh jamaah yang ada di sini. Yang ada di rumah. Seluruh umat Islam Indonesia. Insya Allah akan mendapatkan keniamatan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Baik Alhamdulillah. Dan sekarang guruku mohon izin. Ali bacakan ini ada pertanyaan dari media sosial kita. Ini dari ad. Daryana Kaka. Terima kasih Daryana sudah mengirimkan pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget nih ya. Ustaz bagaimana cara kita untuk menjawab pertanyaan orang yang gak percaya surga dan neraka. Aduh aduh aduh. Ya kadang apapun yang diberikan mereka tetap aja gak puas dengan jawabannya. Aku pernah nih ngadepin yang begini nih Masya Allah. Silahkan guru. Baik, terima kasih. Hal ini positif. Hal ini positif. Namun ibarat sebilah pedang dia punya dua sisi yang boleh jadi dipakai oleh ibu-ibu motong daging. Satu sisi lagi boleh jadi melukai. Bila ada pertanyaan atau ada pemikiran yang mereka tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan neraka, otomatis orang tersebut gak percaya akan kematian. Bukankah sebab masuk surga dan neraka itu sebabnya harus mati dulu. Betul? Betul? Ibu mau masuk surga? Pemirsa mau masuk surga? Ntar malam mati mau? Cepat banget ya Allah. Seorang ulama pernah berkata begini. Seandainya ada seseorang yang tidak percaya akan kematian. Coba engkau tidurkan dirimu. Dalam tidur yang panjang. Kemudian coba gak usah bangun. Bisa gak? Gak bakal bisa. Kalau udah waktunya bangun dari tidur ya bangun. Mau maksain tidur malah puyeng kepala. Ini kan kita harus jawab dengan logika lagi. Sebaliknya. Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada kematian. Coba ente bangun terus jangan pernah tidur. Bisa jadi nyetir mobil seperti orang pingsan jatuh. Satu hal sudah kita jawab. Logikanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga pernah berfiran. Wa in kuntum fi raibim minal ba'ati fa inna khalaqnakum. Ayatnya panjang. Kata Allah begini. Ternyata Allah sudah. Allah yang mahatau sudah menuliskan dalam Quran. Jika ada di antara kalian yang ragu akan kematian. Ragu akan dibangkitkan. Sungguh. Pahami tentang apa dirimu. Penciptaan dirimu. Jadi kita harus paham dulu. Apa iya semua amal ibadah kita. Semua perbuatan kita di dunia. Kemudian tidak berbuah apa-apa. Tidak mungkin. Allah juga menerangkan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalangkutul jinn wal insa illa liya'abudun. Allah gak bakal menciptakan kita. Kecuali kita menyembah. Dan berbakti kepada Allah. Ya. Jadi ini logika pendek. Mudah-mudahan dapat dipahami. Demikian. Baik. Terima kasih guru. Oh. Jawabannya mantap ini ya. Insya Allah. Kalau misalnya ada yang nanya seperti ini lagi. Dan menemui orang seperti ini. Kita bisa menjawabnya ya. Tapi kadang-kadang dia gak nyari jawaban. Itu yang jadi masalah ya. Keras hatinya ya. Baik. Jemaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Sesaat lagi kita akan sama-sama belajar ngaji nih ya. Bersama guru kita Ustaz Syam. Jadi siapkan Al-Quran nya. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami. Di Cahaya Hati Indonesia. Di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih.